Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para warga belajar bertemu lagi dengan saya Disini saya akan menjelaskan materi IPA yaitu mengenai ekosistem Nah ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya Nah ekologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara makhluk hidup tadi dengan lingkungannya Ekosistem sendiri ada ruang lingkupnya dari yang terkecil hingga yang terbesar Yaitu yang pertama adalah individu lalu populasi kemudian komunitas lalu ekosistem setelah itu bioma dan yang terakhir adalah biosfer Individu Yaitu satu unit makhluk hidup yang dapat menjadi bagian dari suatu populasi Jadi individu itu adalah makhluk hidup tunggal Semisal adalah seekor harimau atau seekor semut itu adalah satu individu Selanjutnya adalah populasi yaitu kumpulan dari beberapa individu yang menempati daerah tertentu dalam waktu tertentu juga Nah misalkan ada kumpulan dari jerapah ataupun bunga matahari Nah ini kan kumpulan dari beberapa individu yang sejenis makanya dinamakan populasi Selanjutnya komunitas yaitu kumpulan dari berbagai spesies makhluk hidup yang menghuni dalam suatu ekosistem Jadi beberapa populasi tadi tinggal pada suatu daerah tertentu sehingga dinamakan komunitas Misalkan komunitas awah Nah terdapat berbagai spesies padi, burung, ular dan spesies-spesies lainnya Selanjutnya adalah ekosistem Nah ekosistem ini adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada batas wilayah tertentu Nah misalkan pada ekosistem laut Nah berarti terdapat vifthoplankton, zooplankton, ikan, udang Nah membentuk suatu ekosistem tersendiri Selanjutnya adalah bioma Nah bioma itu adalah skala besar dari suatu ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan kemiripan flora dan fauna Jadi bioma disini adalah tingkatan setelah ekosistem Ekosistem tadi membentuk suatu kesamaan Nah yang membentuk suatu bioma Misalkan bioma rumput, bioma burun Nah itu diunyi dari beberapa anggota ekosistem Nah yang paling tinggi adalah biosfer Yaitu keseluruhan ekosistem yang ada di bumi Dimana setiap elemen saling mempengaruhi suatu sama lain Nah biosfer sendiri nah ini Berupakan lapisan bumi Dari suatu ekosistem Nah itu yang dinamakan dengan biosfer Selanjutnya komponen ekosistem Komponen ekosistem sendiri itu ada dua Yaitu komponen biotik dan komponen abiotik Kita bahas satu persatu Komponen biotik Komponen biotik adalah semua komponen yang meliputi makhluk hidup Jadi segala jenis makhluk hidup ini tergolong ke dalam komponen biotik Misalkan manusia, hewan, tumbuhan Nah ini tergolong komponen biotik Komponen biotik sendiri itu dibagi menjadi tiga Yaitu produsen, konsumen, dan pengurai Produsen disini berarti adalah yang memproduksi makanan Yaitu tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan tergolong ke dalam produsen Dan ada konsumen Jadi konsumen itu adalah Yang memakan si produsen ini Nah misalkan tikus lah itu memakan Padi lah tikus ini berperan sebagai konsumen Dan yang terakhir adalah pengurai Pengurai itu berarti yang menguraikan konsumen tadi Menjadi suatu sejarah tertentu yang berguna bagi si produsen untuk Melkelangsungan hidupnya Misalkan pengurai itu adalah bakteri dan jamur yang menguraikan hewan-hewan mati Lalu selanjutnya adalah komponen abiotik Yaitu adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup atau makhluk tak hidup Nah misalkan cahaya, air, matahari, udara Nah komponen-komponen ini akan membantu dalam Interaksi dari komponen biotik tadi Jadi komponen biotik dan antibiotik ini saling berhubungan Misalkan sinar matahari Nah ini membantu komponen biotik dalam proses fotosintesis Interaksi antara makhluk hidup Berarti antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain Pasti akan ada yang namanya interaksi Nah interaksi sendiri dalam ekosistem digolongkan menjadi lima Yaitu ada netral, predasi, simbiosis, antibiosis, dan kompetensi Kita bahas satu-satu Netral Jadi netral disini interaksinya itu tidak mengganggu satu sama lain Berarti antara organisme satu dan organisme lain tidak Ada yang mengganggu Mereka tidak mengganggulah Misalkan interaksi antara ayam dan kucing Si ayam tidak mengganggu interaksi si kucing Nah kebalikannya juga si kucing tidak mengganggu interaksi si ayam Selanjutnya adalah predasi Predasi adalah interaksi mangsa dan si pemangsa Jadi contohnya adalah singa yaitu memakan rusa Nah disini pemangsanya adalah si singa dan yang dimangsa adalah si rusanya Lalu ada simbiosis Simbiosis adalah hubungan Atau interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies Jadi spesiesnya berbeda Melakukan sebuah interaksi Nah dinamakan simbiosis Simbiosis sendiri terbagi menjadi tiga yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme Mutualisme yaitu adalah interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak Nah misalkan interaksi antara si kupu-kupu sama bunga Dimana kupu-kupu akan mendapatkan niktar dari bunga dan si bunga akan terbantu penyebukannya oleh kupu-kupu Kalau parasitisme yaitu adalah simbiosis dimana menguntungkan salah satu pihak dan pihak lain dirugikan Misalkan tanaman tali putri dengan inangnya Nah si tali putri ini akan memakan zat makanan tumbuhan yang ditumpanginya Jadi si tali putri ini akan merasa diuntungkan tetapi tanaman inangnya akan merasa dirugikan Selanjutnya komensalisme yaitu menguntungkan salah satu pihak tetapi pihak lain tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan Misalkan ikan badut dengan anemuan laut Di sini ikan badut berlindung dari mangsanya di anemuan laut Jadi ikan badut memperoleh keuntungan tapi si anemuan laut ini tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan Selanjutnya adalah antibiosis yaitu interaksi antara mahal hidup dimana mahal hidup yang satu menghambat pertumbuhan mahal hidup yang lainnya Nah misalkan ini ada gambar jamur penisilin dimana jamur ini akan menghambat pertumbuhan dari bakteri Nah ini biasa dibuat untuk obat-obatan sehingga bakteri tidak akan berkembang Selanjutnya itu kompetensi yaitu interaksi dua jenis mahal hidup yang bersaing dalam memperbutkan hal yang sama Nah di sini ada gambar elang, singa, mereka memperbutkan satu makanan yang sama yaitu daging Nah di sini terjadilah kompetensi Rantai makanan Nah dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan antara mahal hidup dengan suatu urutan tertentu Nah misalkan di sini ada rantai makanan padang rumput Di sini rumput berperan sebagai produsen atau biasa dikenal dengan autrotof yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri Yang dibantu dengan sinar matahari dan air untuk proses fotosintesis Nah selanjutnya si produsen atau rumput ini dimakan oleh belalang Nah belalang ini menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat satu yaitu konsumen yang langsung memakan si produsen Selanjutnya belalang dimakan oleh si kata atau yang namanya konsumen sekunder atau konsumen tingkat dua Selanjutnya si kata ini dimakan oleh ular Ular berperan sebagai konsumen tertiar atau konsumen tingkat tiga Hingga akhirnya si ular dimakan elang dan elang ini mati Nah setelah si elang ini mati akan diorekan oleh fungi atau jamur Nah jamur ini berperan sebagai decomposer yaitu yang mengorekan hewan-hewan mati Lalu menimbulkan zat yang dapat membantu si produsen ini tumbuh dengan baik Setelah itu ada jaring-jaring makanan Jadi serangkaian dari rantai makanan tadi membentuk suatu pola Nah pola disinilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan Jadi dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan rantai makanan Nah disini ada jaring-jaring makanan Tingkat tumbuhan Nah si tumbuhan ini tidak hanya dimakan si kelinci Tapi juga dimakan oleh tikus dan juga burung dan juga belalang Jadi tidak ada konsumennya ini lebih dari satu Selanjutnya kelinci dimakan ruka Tikus juga dimakan ruka Ataupun tikus langsung dimakan elang Karena ini banyak sekali rantai makanan Nah mementuk jaring-jaring makanan Nah cukup sekian dari pembelajaran saya kali ini Semoga dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton